Tahun 2020 merupakan tahun politik. Tahun ini dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di 270 daerah di Indonesia. Bersamaan dengan itu, Indonesia dihantui oleh pandemi virus corona. Pilkada serentak yang dicadwalkan September diundur hingga Desember. Jika pandemi terus berlangsung, pilkada akan dilaksanakan tahun 2021. Pemerintah terus berupaya menekan angka pasien COVID-19 yang terus bertambah. Meski pasien positif bertambah, pasien sembuh juga cukup banyak. Untuk mendukung terlaksananya pilkada di tengah pandemi COVID-19, pemerintah melakukan banyak hal. Salah satunya melakukan rapid test terhadap petugas pilkada. Juga menerapkan protokol kesehatan, hingga melakukan uji swab bagi pasangan calon yang akan berkontestasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi kesiapan pilkada serentak 2020, Rabu 26 Agustus 2020. Mendagri memberi pengarahan kepada Satgas COVID-19, termasuk Gubernur, Forkopimda Provinsi Cambi, dan para bupati dan wali kota seprovinsi Cambi. Mendagri mendukung para pasangan calon kepala daerah memanfaatkan masker dan hand sanitizer sebagai alat peraga kampanye. Kontestasi nanti, saya sudah sampaikan tadi, tolong dicatat dulu, dimainkan bahwa Mendagri mendukung bahwa pengguna alat peraga, masker, dan hand sanitizer yang memakai identitas kontestan, ada gambarnya kontestan, ada nomornya, pilih nomor sekian, kan apa-apa. Itu makin banyak, kan kepentingan daripada kontestan untuk menaikkan popularitas dan aktualitas. Kalau dulu kan kaos nih paling banyak nih. Sekarang musim COVID begini, ya perbanyak masker lah. Penggunaan masker dan hand sanitizer dalam kampanye pilkada di tengah pandemi COVID-19 merupakan salah satu cara efektif. Cara ini juga bisa menaikkan popularitas para calon di tengah masyarakat.